Surabaya mulai dikenal dengan kota terpadat nomor 2 di Indonesia. Dapat dilihat dari kepadatan kendaraan di jalan Kalibutu atau yang lebih dikenal dengan kawasan pasar tembok pagi hari. Rabu, 27 April 2017, terlihat kawasan pasar tembok ramai dengan kendaraan. Hal ini disebabkan karena para pedagang haki lima banyak yang melanggar peraturan dengan bujualan di jalan raya. Ya jualan malah pagi sampai soreku diopera terus. Ini tuh, gak penarik, sudah lama di sini tuh. Terus gimana? Gak betulnya gak boleh loh jualan. Tapi sini kan penduduk gimana, rumah ini. Ya tetap di sini. Sudah berapa lama bujualan? 35 tahun. Tahu sebenarnya ada peraturan tentang gak boleh jualan di jalan gitu. Ya baru-baru ini tuh. Dulu gak pernah. Kebanyakan pedagang haki lima yang berjualan di kawasan pasar tembok Surabaya melanggar beberapa peraturan. Di antaranya adalah, tidak memiliki surat izin usaha serta melanggar peraturan. Oleh karena itu, dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang haki lima yang berjualan di kawasan pasar tembok tidak dapat dipungkiri bahwa kemacetan dapat terjadi di kawasan tersebut. Masalah macet mungkin bagi saya udah biasa ya. Jadi tergantung dari kebutuh, dari sikon ya. Masalah kan saya kan tiap pagi pasti ke pasar. Jadi kalau misalkan ini, kalau pagi langsung diobrak, saya juga mungkin merasa rugi. Masalahnya kan, waktu saya akan pergi ke pasar. Jadi kalau jam 6 udah diobrak, gak mau saya beranggap lebih awal lagi. Sebenarnya, ada larangan dari pihak Satuan Polisi Pamung Praja untuk berdagang di daerah tersebut agar tidak memenuhi ataupun menangguh jalan raya. Pihak Satu PP berulang kali memberikan peringatan kepada pedagang haki lima yang berjualan di kawasan tersebut. Namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan dan mereka tetap saja memandang untuk tetap berjualan di pinggir jalan raya. Jadi memang karena ini keterkaitan dengan masalah perut ya. Kalau PKL kan terkait dengan masalah perut. Dimanapun orang, kalau sudah menyangkut masalah perut itu, dia akan berusaha mati-matian. Mati-matian segala sesuatu yang sebetulnya itu sudah ketentuan, apapun dia akan tetap dilanggar. Ya PKL itu kan namanya aja PKL ya. Pedagang kaki lima. Dia itu kan semulanya pedagang kaki lima itu sebetulnya dengan harapan kan bisa berpindah. Kakinya kan lima. Yang empat ini kan limanya di sini. Sebetulnya kan sebetulnya kalau bahasa klisenya kan dia seharusnya kan bisa berpindah-pindah. Makanya sekarang kan banyak sekali orang yang memakai mobil. Ini lagi ngetrend. Ini lagi trend. Makanya sekarang ini juga dipusingkan dengan itu. Dan sebetulnya dari situ, pemerintah kota itu tidak hanya sekedar gusur, 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 dan gusur. Tapi sebetulnya memberi solusi. Tapi solusinya itu solusi yang khusus untuk warga kota. Warga kota Surabaya. Artinya yang ber-KTP Surabaya. Kalau dia ber-KTP Surabaya itu ditempatkan di sentral PKL. Sentral PKL. Mungkin teman-teman tahu sendiri kayak di Ketabang, kayak di URIP. Sebetulnya itu pemerintah kota sudah memberikan tempat seperti itu. Tapi mereka kan inginnya itu kan pengen dekat dengan pembeli kan. Sebetulnya yang yang didorong untuk hidup, untuk eksis. Khususnya sekali lagi yang ber-KTP Surabaya. Yang bisa diakomodir di sentral PKL. Tapi kalau tidak ber-KTP Surabaya ya mohon maaf. Karena kita membangun itu pakai APBD Surabaya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!